Gue sebenarnya sih agak kurang yakin dengan adanya pemilu yang jujur dan adil ya Soalnya kenapa Gue baru dapetin video dan ini cukup viral Untuk pilkada tahun depan Yaitu mereka menyiapkan anggaran dana yang lumayan besar Menurut kalian mau lihat gak? Kalau kalian mau lihat saya sampaikan ini Videonya sama-sama tonton yuk Oke lanjut Assalamualaikum selamat malam Yang terhormat Bapak Haji Agus Bakhtiar SH di Kalimantan Nah ini salah satu contoh kegiatan kami Saya laporkan buat Pak Haji Agus Monggo Program pilkada kita lakukan mulai minggu ini Kita sudah dapat izin dari kantor pusat Kalau pilkada bisa kita kerjakan mulai minggu dan bulan inilah Paling tidak bulan ini kita sudah ada action Dan ini persiapan yang seperti tahun kemarin 2019 Pilkada 2019 kemarin Ini sudah saya siapkan buat gerbong-gerbong Pak Haji Agus di Kalimantan Gerbong pilkada tentunya yang kita optimalkan Sementara proyek kita Sementara proyek kita sampingkan dulu Kita konsentrasi ke program pilkada Sebab pecahan ini Kita manfaatkan untuk serangan fajar Atau untuk biaya-biaya yang lain Monggo Pak Haji Agus Gerbong-gerbong jenengan Monggo segera dikoordinasikan Segera ketemu sama kita Atau kita yang ke Kalimantan Persiapan kita sudah Ini di gudang Jawa Timur Jadi Dan ini yang masih belum dibongkar Ini mulai kita pilah-pilah Jadi ini bentuk persiapan saya Pak Haji Agus Tim kita gabung lagi Seperti tahun kemarin 2019 Nah ini untuk menghilangkan Untuk menghilangkan keraguan-keraguan Para gerbong nanti Para gerbong jenengan nanti Para calon-calon kepala daerah Harus diketahui bahwa Produksi kita ini benar-benar Langsung dari pura Dari pusat Bukan kaleng-kaleng Ini yang bisa Yang bisa menjawab Membuktikan Kalau barang kita Bukan barang kaleng-kaleng Ini disini ada sensor Pak Haji Agus Di dalam sini ada sensor Kalau Kalau uang kita ini kaleng-kaleng Tentunya gak bisa jalan Pasti lompat dari mesin ini Ini coba diperhatikan nih Pak Haji Gimana menurut kalian? Sudah lompat dari sini Dari sini sudah mental Ya kita berharap aja Masih banyak Pemilu ini Yang menghasilkan Kejujuran Keberadaban Dan berkahahlakan Karena seorang pemimpin Yang sudah dimulai Dengan cara korupsi Ya Gimana mau ke depan bisa maju Semoga Semoga Ini menjadi Tolak ukur kita Memilih pemimpin Yang betul-betul kita kenal Yang berdampak langsung Dengan kehidupan kita Setiap hari Dan membawa maslahat Bagi Baik negara Lokasi Atau kota Atau wilayah Yang diemban oleh Kepala daerah Itu yang penting Sampai jumpa lagi Di video gue yang lain-lain Yang penuh dengan kontroversi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh